Di sana pengosongan kantor DPP P3 oleh pengurus hasil Muktamar Bandung yang jatuh tempo pada hari ini mendapat penolakan dari anggota militan Angkatan Muda Ka'bah, Partai Persatuan Pembangunan. Ratusan anggota simpatisan partai dari Angkatan Muda Ka'bah telah bersiap melakukan penjagaan terhadap kantor pusat P3 yang berada di jalan di Penegor Menteng, Jakarta Pusat. Petugas kepolisian pun diterjunkan untuk melakukan penjagaan di sekitar kantor P3 guna mengantisipasi terjadinya penyerangan. Penjagaan ini dilakukan atas dasar putusan Mahkamah Agung yang telah mengesahkan Partai Persatuan Pembangunan di bawah pimpinan Jan Farid. Namun kepengurusan Muktamar Bandung yang kembali dihidupkan oleh Kemenkumham ingin kembali memiliki kantor pusat partai. Meski telah menawarkan dialog antar kedua kubu yang berseterung namun anggota militan dari Angkatan Muda Ka'bah siap mempertahankan kantor pusat P3. Apapun yang namanya upaya pemaksaan itu adalah kita tidak setuju dan kita tolak tentunya kita ingin lebih mengedepankan cara-cara dialog toh sudah ada yang namanya tim islah yang dibentuk jadi DPPP3 punya tim islah Romi juga mestinya kita minta punya tim islah dan proses islah ini itu sedang dalam proses yang sedang dimediasi oleh Menteri Hukum dan Hak